Ketika kita lakukan yang namanya pembatasan, mal menjadi lebih ketat, lalu tidak boleh makan di tempat, itu secara tidak langsung maka sedang kita prioritaskan mengenai kesehatan. Secara otomatis perekonomian akan terdampak karena seolah-olah gini, sesuatu yang bukanya 8 jam, tiba-tiba cuma boleh buka 4 jam, berarti kan rezekinya datang 4 jam doang. Selamat sore pendengar KPFM, senang sekali saya Shirley Keisha kembali di Afternoon Tea, punya cerita banyak warna, supported by Honda Smart Technology with Astra Motor Balikpapan. Dan gimana udah jam 16, lebih 8 menit di studio KPFM, sampai di mana aktivitasnya. Semoga hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang sudah pendengar KP agendakan. Pendengar KP, sesaat lagi kita akan langsung ngobrol-ngobrol ya, bersama dengan Mas Ryan Philbert. Beliau itu adalah seorang pakar investasi ya, dan juga penulis puluhan buku bestseller nasional, yang nanti saat lagi kita akan berbincang-bincang mengenai lockdown plus minusnya. Wah, seperti apa? Selengkapnya nanti saat lagi, jangan kemana-mana di sini aja. Ya, pendengar KPFM, seperti Shirley katakan di awal tadi, bahwa sore ini kita akan langsung berbincang dengan Mas Ryan Philbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Dan Shirley langsung sapa dulu. Selamat sore Mas Ryan. Selamat sore Mas Shirley, selamat sore seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya, sore ini Mas Ryan? Wah, mantap, luar biasa. Jakarta sepi sekali hari ini. Iya, ini imbas jari pelonjakan COVID-19 ya Mas ya? Yes, yes. Waduh, 57 ribu ya Mas ya di sana ya, 2,95. Waduh. Waduh, kita udah sampai lupa buat ngeliat, karena kita repot di sekitar kita udah cukup banyak yang terpapar ya. Terpapar ya, dan syukurnya sih teman-teman semua ini juga isolasi mandiri, jaga-jaga kesehatan, dan ya udah lumayan ada yang di-recover juga lah. Tapi kalau Mas Ryan sendiri sehat ya? Wah, ini seru ceritanya. Saya hari Jumat kemarin, sesuai dengan prosedur kan saya swab, ternyata positif. Oh, oh, serius? Oh, nah terus saya lanjut PCR. Begitu PCR negatif. Wah, saya bilang untung ternyata saya negatif ya kan? Seperti itu. Iya, iya, iya. Itu ya, memang harus tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya itu tetap harus dimanapun berada ya Mas ya? Iya, iya, betul sekali. Jadi ini adalah satu bagian yang disebut dengan variable things ya, sesuatu yang sifatnya uncontrollable. Jadi walaupun kita sudah melakukan dengan sangat ketat, ada rekan saya juga cukup ketat, tapi dia tetap penah. Padahal rajin olahraga juga gitu ya? Rajin olahraga makan cukup baik, ternyata ada satu hari dia telat terlambat tidur, sehingga kurang tidur, dan di situ daya tubuh pada hari itulah menurutnya dia ngerasa dia mulai ngenak badan. Oh, iya, iya, iya. Berarti kuncinya juga di situ ya, istirahat juga perlu. Istirahat yang cukup ya? Stamina yang turun itu bukan karena kurang makan, orang mungkin berpikir ke arah sana, tapi ternyata juga harus bisa jaga pola makan dan pola tidur juga yang seimbang lah seperti itu. Iya, benar banget. Sore ini kita juga akan bahas soal plus minus lockdown ya, Mas, ya? Iya, kita sih mungkin nggak disebut langsung sebagai lockdown ya, tapi mungkin dengan pembatasan sosial berskala besar, lalu ada darurat seperti itu ya, Pak, ya? PPKM Mikro kalau di Kalimantan, ya kan? Iya, 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 iya. Oke, kalau gitu kita ke, ya nggak ada salahnya ya, harapannya sih tidak sampai lockdown begitu ya, Mas Ryan ya? Tapi kalaupun kesana, apa nih yang bisa kita antisipasi agar tentunya ya perekonomian tetap jalan begitu kan, Mas Ryan? Nah, ini kata kuncinya menarik ya, perekonomian tetap jalan. Sebenarnya ini adalah dilema. Jadi kalau kita bicara dilema itu kan kalau kita pilih yang A, yang B itu dikorbankan. Kalau kita B, yang A itu dikorbankan. Kita akan bermain dengan alat timbangan yang seperti kita bicara di tahun lalu gitu ya. Saya berbicara bahwa hidup ini kita sebenarnya memilih salah satu dan kalau kita pilih dua-duanya, maka bisa jadi seimbang tapi nyampainya lama. Nah, pada kondisi berbicara mengenai Corona, berbicara mengenai COVID-19 ini, maka kita itu sebenarnya seolah-olah diminta untuk memilih dua hal. Satu adalah kita, ayo kita care terhadap kesehatan. Yang kedua adalah kita berbicara mengenai perekonomian. Nah, ketika kita lakukan yang namanya pembatasan, mal menjadi lebih ketat, lalu tidak boleh makan di tempat, itu secara tidak langsung maka sedang kita prioritaskan mengenai kesehatan. Secara otomatis perekonomian akan terdampak karena seolah-olah gini, sesuatu yang bukanya 8 jam, tiba-tiba cuma boleh buka 4 jam. Berarti kan rezekinya datang 4 jam doang. Iya, iya, iya. Betul. Iya, walaupun dia bilang, enggak dong Pak, kita pasti akan lebih, kita tingkatkan dua kali lipat dari yang 4 jam ini. Enggak bisa juga, karena kan orang makan sehari 3 kali, bukan 3 kali makan sekali. Ini gitu ya? Iya, iya, iya. Jadi secara logikanya memang pasti akan ke sana. Nah, memang kesulitan kita itu adalah dengan basis negara kita yang duduknya terpadat peringkat 5 besar di dunia gitu ya. Maka memang membuat aturan-aturan ini untuk bisa menyeimbangkan duanya itu ya, akhirnya yang dipilih adalah ya memang pada satu sisi dilonggarkan, satu sisi diperketat, diperketat. Artinya adalah kesehatan, begitu sudah mulai naik tingkat COVID-nya akan diturunkan kembali, itu akan berdampak lagi kepada perekonomian. Tapi, ada beberapa kata kunci yang ingin saya sharing, bahwa kita semua itu satu, jangan berpikir bahwa kondisi ini akan baik-baik saja. Jadi yang harus kita lakukan adalah pikirnya dibalik, kalau kondisi ini akan berlangsung selama 5 tahun lagi, apakah saya masih bisa bertahan terhadap keuangan saya? Iya, kenapa? Karena kalau keuangan itu tidak bisa kita pertahankan dengan sehat, pasti akan merembet kepada kesehatan kita juga. Iya, ada orang bilang, oh nggak apa-apa lah saya, yang penting sehat lah, nggak punya duit, nggak apa-apa, tes aja coba. Itu sebentar lagi sakit, kenapa? Karena stres, nggak punya duit, saya gimana ya buat makan, pada akhirnya kita tetap harus makan. Jadi, kita harus berpikir dengan kondisi kejadian tiga kali lonjakan COVID, dari bulan April tahun lalu, Desember tahun lalu sampai dengan awal tahun 2021. Dan hari ini, kita hanya mengatakan bahwa ini tidak bisa baik-baik saja. Jangan menunggu waktu berakhir, lebih baik kita do something, karena memang ini tidak baik-baik saja kok. Betul, betul. Sadar, jangan membohongi diri sendiri bahwa kita itu baik-baik saja. Kita itu selalu, kondisi itu ingin menyenangkan diri kita padahal kita itu sudah dalam kondisi yang bahaya. Jadi, di kejadian saat ini ya, ketika sudah kembali diperketat lagi, kita pasti dengan kejadian diperketat ini pasti perekonomian kita nggak baik-baik saja. Iya, Mas. Ngaku dulu gitu, ngaku dulu. Kadang kan kita deny, membohongi diri sendiri. Buat apa? Jadi, ketika kita tahu dengan kondisi seperti ini, berarti yang terdampak pasti akan ada perlambatan perekonomian lagi, apapun jurusnya, perlambatan ekonomi pasti terjadi. Karena logiknya, sesuatu yang buka 8 jam, tiba-tiba buka 4 jam, pasti ada separuh rezekinya yang terpotong. Betul, betul. Nah, karena kita sudah tahu seperti itu, apa yang mau kita lakukan? Nah, apakah kita masih punya uang yang cukup? Artinya, harus bisa bedakan, punya harta yang banyak sama punya aliran uang yang cukup. Ini, yang paling repot adalah tidak punya harta dan tidak punya uang. Itu sudah levelnya yang lebih parah ya. Menyedihkan ya, Mas. Itu adalah PR yang lebih berat lagi dibandingkan orang yang masih punya harta, tapi saat ini nggak punya uang. Loh, kok raya bisa ada orang punya harta, nggak punya uang? Aha, karena dia terlalu banyak aset yang dia miliki, tapi tidak gampang untuk dijual. Ya, misalnya dia ternyata punya properti yang begitu banyak pada saat ini. Itu susah loh, hari ini jual properti itu di diskon 50% belum tentu ada yang makan. Iya, 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 benar. Nah, betul. Jadi, pelajarannya, oke kita mari harus bisa berpikir, oh oke harta kami, saya berapa, oke berapa uang yang lancar yang bisa saya dapat. Nah, kalau kita dalam posisi pada saat ini tidak punya kondisi itu, uang yang tidak ada, maka ya harus kembali berpikir bahwa karena sudah tidak baik-baik saja, tolong jangan tunggu sampai lebih parah lagi, mulai do something. Oke. Apa yang mau kita lakukan? Kita mengurangi hutang kita, kita menyerah dulu untuk menegosiasi dengan hutang kita, atau kita mencari pekerjaan yang baru, karena pekerjaan kita yang sekarang itu kadang masuk, kadang nggak, kita merasa tidak nyaman, atau kita berdikari sendiri dengan membuat sebuah lapangan pekerjaan bagi diri kita sendiri, berjualan, atau apapun. Kita berpikir itu dulu, gitu. Jadi, ketika kita sudah menyadari poin pertama tadi bahwa ini tidak baik-baik saja, nomor kedua itu kita lihat ke diri kita. Iya. Ini shortage-nya dimana nih, yang tidak baik-baik dari saya apa? Oke. Nah, yang ketiga, poinnya antara mau ada dilakukan PPKM, PSBB, dan lain sebagainya. Kita ambil yang nomor ketiga ini. Yang nomor ketiga itu bagaimana caranya saya tetap bisa melakukan yang namanya sebagian kita simpan untuk kondisi yang tidak menentu, sebagian kita gunakan, yaitu adalah sisihkan, bukan sisakan. Sisihkan. Kalau kita prinsipnya adalah sisakan, saya punya uang, punya uang 10 juta, saya mau sisakan deh di akhir untuk saya simpan untuk masa depan saya, untuk besok lah. Itu nggak ada sisanya biasanya. Kenapa? Karena ketika kita pegang, dan kita tidak terbiasa melakukan, menyisihkan, maka kita akan muncul berbagai macam kebutuhan yang seolah-olah butuh. Iya, iya. Oh, saya tiba-tiba di PHK, seret. Tiba-tiba, oh saya selama ini nggak punya laptop, nggak kenapa-napa. Tiba-tiba saya bilang, kayaknya saya perlu laptop deh, karena saya mau kerja di rumah. Oke, betul, bisa jadi. Saya mau laptopnya kayak apa? Ah, tiba-tiba laptopnya yang mana nih spesifikasinya. Tapi kayaknya oke juga nih, bisa buat main game lah. Jadi melebar. Bukan pada tujuan utama aja gitu, kita lebar. Tapi kayaknya enak, bisa nge-print sendiri loh. Emang nge-print setiap hari berapa banyak. Ini contoh sederhana yang bisa jadi ketika kita hari ini di PHK, lalu kita tiba-tiba sedang terima uang, gitu kan, atas uang pesangun kita. Yang kita tidak biasa pegang, itu kita tiba-tiba ngerasa bahwa semua barang yang di sekitar kita itu butuh. Karena selama ini kita kepingin dan tidak ada. Bahaya, bahaya. Butuh apa ingin. Enggak gitu. Iya, iya. Nah, jadi efeknya dari hari ini kembali seperti kita bicara di dulu gitu ya. Bahwa sebenarnya dari zaman dulu itu kita juga sudah diminta untuk memilih. Tapi kita itu seolah-olah tidak ada pilihan-pilihan itu. Hari ini tuh bicara mengenai punya uang dan menjaga kesehatan, itu tuh tiba-tiba jadi sangat tegas. Iya, Mas. Mas, dulunya rada ngeblur. Iya, dulunya rada ngeblur gitu kan. Kita kan dulu kan abai ya dengan yang namanya kesehatan kita. Iya, Mas. Baru-baru cuci tangan gitu ya. Nah, itu kan dari almarhum nenek saya itu selalu ngomong, eh sebelum makan cuci tangan. Eh jangan masukin tangan ke mulut, itu kotor. Iya, iya. Itu tuh sudah ada, tapi budaya-budaya seperti itu tuh seolah-olah hilang aja atau menjadi abu-abu. Tidak terlalu penting. Hari ini itu menjadi penting. Lah, emangnya dari dulu gak penting jadi pertanyaan gitu ya? Iya, iya benar, Mas. Iya kan? Jadi sebenarnya hari ini tuh bukan kita diminta memilih dari dulu. Kita tuh sebenarnya diminta milih, tapi kita tuh gak sadar bahwa itu tuh pilihan gitu loh. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, artinya benar-benar tadi satu tips harus melihat ke dalam diri dulu apa yang bisa dilakukan. Do something. Jangan diem aja gitu ya, Mas Rai. Tiga poin. Yang pertama itu, yang pertama yang paling penting adalah Anda harus ngaku bahwa ini bukan keadaan baik-baik saja. Oke. Kalau Anda nyatakan ini baik-baik Anda aja, Anda akan tunggu bahwa ini akan lewat. Covid akan segera berlalu. Jangan khawatir, usaha saya akan kembali rame. Usaha saya pasti akan jadi rame. Ini gak akan sebentar. Jangan lupa lagi, enam bulan lagi akan hilang. Loh kok tahu? Jadi ini harus kita, kita harus catakan bahwa ini tidak akan baik-baik saja. Jadi ketika kita nyatakan bahwa kondisi ini tidak baik-baik saja, diri kita merasa ada urgensinya untuk melakukan sesuatu tindakan. Hmm, ya biasanya kalau kepepet tuh baru gitu ya, Mas Rai. Betul. Nah, yang kedua adalah kita lihat ke diri kita. Oke, kalau gitu sekarang karena ini tidak baik-baik saja, saya yang masalah apa? Apakah saya tidak punya uang? Apakah saya masih punya uang tapi ternyata uangnya kurang? Beda loh, kalau saya tidak punya uang sama uangnya kurang itu dua kondisi yang berbeda. Lebih lumayan yang punya uang tapi kurang. Ya. Daripada yang tidak punya uang sama sekali, itu lebih bahaya lagi gitu. Nah, setelah itu ketika saya mengetahui kekurangan hari ini, apa yang saya harus lakukan? Hmm. Ya dong, kan kita bisa jadi, ini bisa tiba-tiba nih Bapak Presiden sudah kemarin menyatakan bahwa ini jangan keluar rumah. Ya. Ya kan, dan ini akan dilakukan suatu Jawa-Bali ini sudah akan dilakukan dengan diperketat gitu kan. Nah, ini terjadi lagi seperti bulan April lalu gitu. Nah, apa yang kita mau lakukan? Gitu. Nah, kita tidak bisa, oh ini mah cuma sebentar doang kok, nanti dua bulan akan balik lagi. Nanti akan terjadi enam bulan lagi setelah ada libur panjang lagi loh. Hmm. Loh, Rai, kok gitu ngomongnya loh. Kan saya bilang segala sesuatu jangan dipikir baik-baik saja. Iya, iya. Kita bicara yang terburuk dulu lah ya gitu ya masnya. Betul. Kalau kita siap dengan keadaan yang terburuk, yang lebih baik kita siap. Iya, iya. Kalau kita siap yang terbaik, yang buruk nggak akan siap. Betul. Nah, yang ketiga itu selalu ambil bicara, karena ini pasti kaidannya keuangan kalau bicara dengan saya gitu. Kita harus bisa konsep adalah apapun yang kita dapat hari ini, jangan pernah kita selesaikan untuk hari ini semua kita ambil. Tapi lihat untuk yang ke depan, bagaimana kalau ternyata ini lebih panjang daripada yang saya duga. Sehingga secara otomatis kan sisihkan kita itu jadi sangat beralasan gitu. Oh, iya. Ini yang disebut sisihkan ya. Betul. Kalau nggak kita bilang, saya udah punya uang segini. Sekarang aja saya mau pakai, habis aja saya masih kurang. Masa saya harus sisihkan lagi? Kan akan jadi masalah begitu dong. Iya, beban lagi. Saya terima-tima punya uang 100 ribu. Saya tuh udah kurang sekali. Harus 100 ribu ini rasanya saya harus pakai habis pun masih kurang. Iya, iya. Masa saya mau sisakan menjadi tinggal 70 ribu? Nggak masuk akal, ya? Memang nggak masuk akal. Kenapa? Karena nomor satu ini tidak baik-baik saja. Iya, iya. Artinya benar-benar juga harus mengencangkan ikat pinggang gitu ya, Mas Ryan? Sambil mencari solusi lain. Kalau kita kencangkan terus ikat pinggang, lama-lama kita hilang pinggang ya, Pak. Tanpa ada solusi lain, menghemat adalah metode yang benar. Oke. Tapi tanpa mencari solusi untuk memperbesar pendapatan atau mencari solusi atas pendapatan, itu hanya cara mengencangkan itu adalah cara untuk membuat kita menjadi lebih sementara waktu. Itu adalah alat-alat bantu pernafasan, Pak. Gitu, tapi kita tidak menyelesaikan penyakitnya. Oh, iya. Gitu. Oh, kita selesaikan penyakitnya. Iya, iya. Betul. Oke. Tapi yang perlu kita selesaikan kan sakitnya dong. Jangan kita kencangin terus gitu. Jangan oksigennya kita lebarin, lebarin, lebarin. Lama-lama kan pinggangnya habis kalau kita kencangin terus. Iya, iya. Lu pinggang saya sudah hilang kok ini udah singkir sekali kok saya masih harus kencang. Mau kencang apa lagi? Orang saya sudah sehari makan setengah kali. Betul. Jadi kencangkan oke, betul. Itu adalah metode pertama penyelamatan. Iya. Tapi setelah itu penyakit Anda apa? Hmm, dicari segera solusinya. Yang menjari masalah kan biasanya orang kalau sudah rada sehat, lupa ngobatin penyakit. Iya. Coba deh, ada orang nih, dia nggak enak badannya. Yang pertama kan dia minum obat. Eh, udah rada sehatan. Eh, pergi ke dokter. Gak usah, saya udah sehat. Loh, gimana? Kamu itu gak tahu sakitmu apa lho? Iya. Kamu harus tahu sakitmu apa? Gitu. Oh, gak usah, saya udah sehat. Nanti kalau sakit lagi, harus saya pikirin lagi ahal. Balik lagi ke sana kan? Virusnya belum mati. Masih pingsan virusnya. Iya, itu yang bahaya. Karena bisa jadi kita hanya menyelesaikan sesuatu yang insidentil. Gak menyelesaikan sumber masalahnya. Sumber masalahnya nih rata-rata dalam keuangan ya, itu sebenarnya pola pikir lho. Aneh ya? Aneh kan? Saya juga belajar lah. Kalau ditanyakan 17 tahun yang lalu ya gak bakal bisa ceritain. Tapi rata-rata itu pola pikir. Oh, saya kayaknya gak punya bisnis, saya gak punya kemampuan lain selain yang saya lakukan hari ini. Itu pola pikir. Iya, iya. Oh, saya itu kayaknya, saya gak bisa lah bisnis yang lain selain bisnis yang saya miliki hari ini. Karena saya gak punya keahlian selama ini, saya sudah terjunya mati di sini. Udah start gitu ya. Contohnya kemarin saya abis ada ngobrol-ngobrol sama Mas Baim Wong. Beliau sudah 13 tahun di dunia kuliner, tiba-tiba di dunia digital kreatif pada saat ini. Jadi youtuber, jadi meledak dalam satu tahun. 13 tahun yang dilakukan. Apa hubungannya antara menjadi bisnis kuliner dengan youtuber? 180 derajat. Hubungannya mana gitu? Itu tuh terjadi. Kenapa? Karena ketika kita berpikir bahwa ada solusi lain, maka ada gitu. Tapi kalau kita berpikir bahwa tidak ada solusi ya, orang Anda sudah mengatakan tidak ada, bagaimana mungkin ada? Makanya jangan pesimis duluan gitu ya Mas Rayan. Iya, kita gak boleh pesimis, tapi juga jangan over positive. Over confidence ya. Over confidence ya. Over confidence. Karena kalau kita over confidence itu akhirnya kita jadi banyak halusinasi. Kita bilang gini, kita bilang gini. Yang halu sekarang tuh ya orang bilang. Misalnya gini kita bilang, oke saya bilang, covid akan hilang 2 hari lagi. Ya ampun. Over confidence dong, percaya diri sekali dong. Bagus dong, bagus dong. Iya, iya. Eh gak lewat 2 hari, begitu 2 hari lewat gak habis. Covid akan selesai seminggu. Terus kita lakukan itu. Itu akhirnya jadi tebak-tebakan. Iya. Tapi kita positif. Saya yakin pandemi akan berakhir. Saya yakin pandemi akan berakhir. Kamu gak tau. Terus bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan mengikuti pandemi ini? Yaudah, hidup sehat. Ya dong? Jaga, jangan ada kolesterol, gula darah, jangan ada darah tinggi. Jauhi stres. Jauhi stres, rajin berlurah raga, makan yang teratur, tidur yang teratur. Tetap berpendapatan, tetap hemat. Itu positif. Karena kita tidak pernah tahu kapan akan lewat. Tapi saya yakin pandemi akan berakhir. Ayo tebak-tebakan, semua siapa yang berani sama saya. Saya yakin pandemi berakhir. Tanya dong, kapan lain? Gak tau. Tapi saya yakin pasti lewat. Terus apa yang kita lakukan agar ini lewat secara kesehatan dan keuangan? Ya itu yang tadi. Makan yang teratur, jangan sampai sakit. Karena sakit lebih mahal daripada kita jaga kesehatan. Iya, betul. Nah, tetap berpendapatan. Cari suatu opportunity lain dari yang kita mampu, yang kita suka. Buatlah usaha pada hari ini. Itu positif, bukan optimis. Iya, iya. Kalau orang bilang, masa pandemi mau usaha apa? Itu sebenarnya salah banget ya, Mas Ryan. Mau usaha apa loh? Sekarang, usaha apa yang tidak bisa dilakukan hari ini? Kalau dulu, itu mungkin katakan itu cocok. Tapi kalau buat hari ini, tidak ada pilihan. Semua orang itu mau terima dalam bentuk online. Kok ada orang sekarang mau dengerin orang penyanyi idola dia nge-live, itu dalam bentuk ruang meeting Zoom, kok mau bayar? Kalau dulu mana dia mau bayar? Iya, iya. Pasti dulu nggak bisa dong, saya mesti datang. Saya on stage, saya mau lihat orangnya lagi nyanyi di atas panggung. Hari ini bisa? Ya, hari ini anak saya kursus bahasa Mandarin, gurunya nggak datang, tapi dia ngobrol lewat percakapan Zoom. Dulu mana mau bayar? Iya, iya. Itu kan dulu bukan bisnis yang dianggap. Sesuatu yang tidak disentuh dan tidak bisa dirasa kecara langsung, dulu itu bukan bisnis gitu loh. Iya. Memahamannya, kalau hari ini segala sesuatu terdigitalisasi. Cerba online? Iya, kita mengatakan tidak ada, makanya tidak ada. Kalau kita bilang ada, pasti ada. Coba kita ambil satu cara yang gampang deh. Saya pengen punya orang satu miliar. Mulai jangan yang besar dulu, kalau mungkin satu miliar besar, seratus juta deh. Oke. Pertama kita bilang seratus juta, mana mungkin dari profesi saya tidak bisa. Pasti nggak bisa, karena kamu udah bilang nggak bisa. Tapi kalau gini, oh profesi saya itu satu kali saya melakukan satu profesi, saya dibayar satu juta. Kalau gitu, kalau saya sepuluh kali, sepuluh juta. Kalau saya seratus kali, seratus juta. Dapat ya? Oke, berarti saya harus mencari satu juta dibayar seratus kali. Berarti kalau satu tahun 360 hari, saya anggap saja satu tahun 300 hari. Berarti saya sepertiga daripada satu tahun harus ada pekerjaan. Nah, kalau saya itu dapet satu pelanggan, satu juta itu dari nawarin ke sepuluh orang. Berarti kalau saya nawarin ke seribu pelanggan, saya dapet loh. Iya. Seratus klien itu. Seratus klien itu kan bayar satu juta. Tiba-tiba jadi masuk akal loh. Iya, Mas. Kenapa? Karena kita mem-breakdown itu menjadi spesifik. Dan pertanyaannya, seribu orang, bagaimana saya nyari seribu orang? Oke, berapa banyak yang ada di phone book saya? Kan jadi begitu ya? Bisa nggak kalau saya akan menawarkan kembali kepada orang yang pernah hire saya? Sehingga orang itu mungkin mau memperkerjakan saya kembali. Atau saya akan minta referensi karena dia merasa puas dengan pekerjaan saya. Iya. Kalau orang itu punya teman lima, berarti saya hanya cukup nyari 200 orang yang pernah memperkerjakan saya. Tiba-tiba jadi masuk akal. Hmm. Itu karena kita nyari, masa ada. Kalau kita nggak nyari, kita nggak akan pernah ketemu. Oke. Itu magic words ya, Mas. Iya. Seperti itu. Wah, keren banget sore hari ini sharingnya. Membangkitkan semangat juga untuk terus melakukan aktivitas. Meskipun pandemi, ya kan, new normal, tetap yang namanya protokol kesehatan. Thank you, Mas Ryan. Yes. Oke, thank you sama-sama. Sukses terus aktivitasnya. Yes. Oke, thank you. Selamat sore, Mas Ryan. Sore, ya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Philbert, dan Tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 07 89 08 95 07 08 07 89 Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852-882-6187. Sekali lagi, 0852-882-6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Philbert, salam investasi untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.